Jelas itu ada masalah, Cak, seperti ini Ini kan ibaratnya sudah menunjukkan rasa Tetapi sayangnya ketika ada warga bertanya Eh, yang kedua kantor tidak bisa menjawab, tidak bisa menjelas Nah, ini apa? Masyarakat itu adalah semacam CCTV sosial Jadi apapun yang terjadi ketika itu tidak sesuai Pastinya itu juga takut menanggungkan pemerintahan Nah, ketika takut menanggungkan pemerintahan Menanggungkan, meneh, 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 meneh. Jawabkan, Munno. Kalau yang keadaan itu, misalnya menjawab, Ulang itu tidak melakukan akses keadaan lebih besar, Kehawatirnya kan terlalu keadaan. Malah keadaan pemerintahan itu. Ya, moga-moga saja saja, tidak ada masalah-masalah yang lain. Aku benar tidak pernah lari, misalnya ada orang muncul rasa keadaan. aku ngerti ketika banyak orang mendatangi saya, saya sudah tahu tujuannya nageh utang aku yang menjawab tak semayani kan tapi sama ini aku bedo uang kok kaget semayani, utang itu juga ditompok dibayar utang itu wajib dibayar nih, ini enak nah ini gak ada di semayani, itu umum makanya sama ada yang gak bisa bayar, juga nambah utang sampean itu aku lihat masalah utang tak tako nangguni Bunda Paut ha? anak pengukuhan Bunda Paut nangguni Kabupaten Jember iya tak? iya tak? pengukuhan Bunda Paut dilaksanakno nang pendopo wahya wibawagraha Jumat isu sing ditekani ambik perwakilan teko kejamatan sak Kabupaten Jember sak marine pengukuhan Bupati Jember ngakai pesen nang Bunda Paut sing kesebar nang deso-deso sak Kabupaten Jember cekne kerjo ikhlas, polae peran iki kerjo sosial peran Bunda Paut iki naman pentingi nang tengah masyarakat target utamane bantu ningkatno pendidikan anak usia dini sing tujuane nyetak karakter generasi penerus bangsa sing unggul serta lue api mengarepi pengukuhan Bunda Paut ya yang di yang setelah dibentuk oleh tim pengerak PKK yaitu Bunda Paut tingkat ke camatan desa dan kelurahan dan Alhamdulillah sudah selesai semuanya dan ini merupakan satu apa pengukuhan yang saya sangat memberikan apresiasi kenapa baru enam bulan sudah terbentuk semua dan ini merupakan ketuatan untuk Kabupaten Jember untuk mendidik anak-anak kita anak cucu kita ke depan lebih bagus lagi jadi tugasnya Bunda Paut sendiri nanti seperti apa ke depan? Bunda Paut sendiri nanti akan kerjanya akan mengajak ibu-ibu di sekitar wilayah mereka masing-masing untuk bersama-sama mendidik anak-anaknya bagaimana anaknya menjadi anak-anak yang punya integritas yang bagus punya wawasan ke depan yang baik membentuk karakter karakter building harus dibentuk pada anak-anak kita apalagi sekarang kita kan sudah habis kena COVID-19 yang cukup lama ini dan kita harus mulai recovery segera nanti anak-anak kita jangan sampai harus patuh sama orang tua sopan santun itu harus dilakukan lagi karena memang selama ini tidak ketemu sama guru kembang guru belajarnya lewat handphone dan ini merupakan satu PR kita semua itu justru Bunda Paut ini yang cukup berat kerjanya sekarang ini untuk mendidik anak-anak kita semuanya ada pesan mungkin Pak Bati? ya saya pesan kepada seluruh Bunda Paut harus bersabar dan terus kerja keras karena ini adalah kerja ibadah sosial tanpa ada menerahkan ada honor apa-apa juga kami juga berharap kepada ibu-ibu se-kawupaten Jember juga kalau diajak serta dengan Bunda Paut bisa diskusi bisa diskusi nanti akan berkembang masuk ke UMKM dia masuk UMKM kerja-kerja untuk membantu suami membantu suami kerja di rumah dan itu akan kita bentuk juga sistem seperti itu nanti Teko Jember, Yudi Sadi Jember 1 TV ngelaporno terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!